Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya mungkin kita dulu ya Jadi selamat pagi Pak Ibu semua Saya ulangi ya tadi karena di Unmood ya Balik Talenta Center mengadakan seminar Pendidikan dalam bidang kesehatan Nah pada hari ini kita kedatangan dua narasumber Beliau adalah Dr. Hari Rayadi Dr. Hari Rayadi Mars Dan kemudian yang kedua adalah Dr. Ian Gunari para kita SPS MKS Nah beliau adalah Avasinolog Kalau dikenal dengan Avasinolog Jadi seorang terapis Avasin Atau seorang terapis Awasin Alkay Dikenal dengan Avasinolog Dan kita tergabung dalam perkumpulan Avasinolog Indonesia Dan seperti diketahui terapi ini Sudah sejak tahun 1960-an mungkin ya Tapi saya baru mengenal terapi ini sejak tahun 2000 Dan waktu itu dikenalkan oleh Dr. Hari Rayadi dan kemudian Almarhum Ustadz Marsedek sebagai pembawa Yang memperkenalkan kita kepada terapi Avasin ini Nah bagaimana sejarah perkembangan terapi ini Yang sekarang masuk dalam terapi kedokteran komplementer Mungkin lebih banyak tahu kita mengupas sejarah tentang kedokteran Islam Dan di sini pada pembicaraan yang pertama adalah Dr. Hari Haryadi Dan yang kedua adalah Gian Gunadi Dr. Hari adalah CP beliau Jadi beliau lahir di Bandung Kemudian berikutnya Riwayat pendidikan beliau adalah Sekolah Perguruan Tinggi di Universitas Kristen Maranata Kemudian melanjutkan kepada pendidikan S2 di FKMUI Dengan Fakultas Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Kemudian riwayat pekerjaan beliau adalah Pernah menjadi Kepala Puskesmas Di Garut kemudian pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Islam Asifah Sukabumi Dan saat ini Jadi sejak tahun 2019 sampai sekarang Beliau adalah Direktur Klinik Averum Nah sekarang ini beliau juga sebagai Ketua Perkumpulan Avasinolog Indonesia Dan pembicaraan kedua adalah Dr. Gian Gunadi Paramita SPS Spesialis Arab MKS Nah beliau Alumi dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranata Sama dengan Dr. Hari Kemudian beliau mengikuti pendidikan Spesialis Arab di Universitas Pajajaran Bandung Dan tahun 2016 sampai 2019 Beliau mengikuti pendidikan Avasinolog Dan sekarang bekerja di Bekerja di rumah sakit Di rumah sakit Bayangkara Asif Bandung Oke untuk pembicaraan pertama Saya persilakan Dr. Hari Rayadi Beliau akan menyampaikan tentang Terapi Avasin sebagai terapi penunjang padat Oh bukan Beliau akan menyampaikan tentang Bagaimana mengenal lebih dekat Salah satu warisan kedokteran Islam Nah beliau Dr. Hari ini merupakan Orang yang terdekat Yang paling dekat dengan Ustadz Marsedek Jadi beliau banyak paham Terapi ini Untuk waktu dan tempat Saya persilakan Dr. Hari Silakan Dr. Hari Bismillah Alhamdulillah Wala haula Wala quatai Wala quatai Wala quatai Wala quatai Wala quatai Wala quatai Semua yang Hadir Hari ini Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam pembinaan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua untuk menjalani hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani ini untuk mengawali pembicaraan kita kali ini saya akan mengajak lu mencoba untuk memahami apa sebut-sebut kedokteran Islam itu kedokteran itu kan keduaan Islam dari dua kata kedokteran dan Islam kita harus kupas satu-satu apa sebut dengan kedokteran bahwa kalau kita sebut dengan kedokteran itu dengan berbagai versi kita lihat misalnya melihatkan dokenan tentang kedokteran bahwa di nomor mutter al-majid ansiki itu melepaskan setidaknya ada tiga sebut dengan atif atau ilmu pengobatan itu definisi pertama adalah ilmu untuk mengetahui segala sesuatu yang menimpa tubuh manusia baik kebaikan maupun keburukan itu menurut ibu kemudian yang kedua ilmu yang berhubungan dengan penyelidikan kesehatan tubuh manusia dan membelikan penyembangan penyembangannya ketiga ada ilmu untuk mengetahui kesehatan badan manusia beserta pemeliharaannya dan mengembalikan penyembangan-penyembangannya jadi secara spesifik mereka menentukan bahwa secara umum bahwa pengobatan itu lah ilmu yang bagaimana memproses manusia sehingga badan tubuhnya dan jiwanya juga dalam keadaan tetap dalam keadaan baik dan tak kala berada dalam kondisi yang tidak baik atau sakit dan ilmu ini mencari bagaimana solusinya yang kedua mengenai apa itu Islam Islam sudah kita kenal terbagai agama yaitu satu din ya yang menggunakan keadaan Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan selalu tercurah bersuanya selalu dan salamnya ya kemudian Islam itu bukan satu jalan yang menjadi kuduahnya atau lancaran Muhammad sallallahu alaihi wassalam sehingga bahwa Islam merupakan jalan undang-undang kehidupan yang nanti akan mendasari semua proses kehidupan ini yang bersembah dari wakil ilahi itu mungkin dikasih begitu berkaitan dengan itu proses semua bahwa nanti para ulama itu telah memberikan satu arahan satu ketentuan ketentuan yang disebutkan makasidun din makasidun din adalah tujuan maksud agama itu apa jadi nanti semuanya akan berpulang aktivitas manusia itu kepada pokok-pokok ini yang satu adalah hipnudin mengelihar agama jadi aktivitas manusia itu tujuannya yang pertama adalah harus menjaga agamanya agama yang telah diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri jadi tidak boleh terlepas atau menyimpang atau balas merusak agama itu sendiri tidak boleh yang kedua itu hipnudnafs itu menjaga jiwa apalagi nanti penguatan itu tidak boleh sampai dia merusak kehidupan manusia tidak boleh sampai nanti mengorbankan nyawa manusia dan seterusnya yang ketiga lahib menjaga akal pikiran sehingga nanti tidak boleh pengobatan itu misalnya merusak akal pikiran dengan terapi ataupun pengobatan berikan sampai merusak akal pikiran tidak boleh yang selanjutnya yang keempat lahib menjaga keturunan artinya ketika bersentuhan dengan sesuatu masalah tidak boleh mengorbankan keturunan misalnya ketika kita memberikan satu pengobatan atau terapi tidak boleh orang itu menjadi mandul atau dia tidak mampu lagi memberikan keturunan yang terutnya adalah hidumal menjaga harta benda artinya seseorang yang berikan pengobatan tidak boleh menguras sehingga para ulama telah memberikan satu patokan bagaimana kita mengaplikasikan aktif itu sehingga sesuai dengan syarat tadi yang kita membagi adalah urusan dinia dan dunia atau muammalah dan urusan agama ini jelas tidak rasulullah memberi patokan yang jelas yang sangat tegas bahwa urusan agama itu yang berhak yang berhak memutuskannya yang berhak memutuskannya menjalankan 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 muammalah kehidupan sehari yang muammalah yang bukan ada kabar dan ibadah itu kita menunggu perintah misalnya sholat sebelum ada perintah tidak boleh jakukan tapi kalau urusan muammalah dia menunggu larangan misalnya makan dan minum makan dan minum itu urusan duniawi tapi ketika ada larangan misalnya larangan kita berhenti baru dua pokoknya sangat mudah dan misalnya muammalah kita menunggu larangan dan masalah ibadah kita perintah selanjutnya karena itu Islam menjalankan improvisasi improvisasi yang inovasi dalam bidang muammalah dan sangat ketat bidang ibadah tidak boleh ada improvisasi atau inovasi sendiri selanjutnya sekarang kita lebih mengerucut lagi kepada ilmu wabatan disini ilmu hajar al-sukalani ilmu hajar itu seorang ulama besar yang sangat terkenal ya tawar dan pak masyur sebagai alapan syarah atau yang berikan ulasan syarah hadis sahib hari di dalam bab kedokteran kita butik biol dengan jelas memberikan arahan sebelum mengupas haris-haris yang berkaitan dengan ilmu pengobatan itu biol memberikan satu batasan dulu batatokan dulu yang sangat jelas bahwa biol membagi hati batu ilmu kedokteran itu ada dua reti bulku lubi yang berkaitan dengan khabu manusia dan berjasa di dengan jasa manusia kata beliau kalau berkaitan dengan tibu kolubi itu berasal rasul saham saja sedangkan kalau berkaitan dengan tibu yang berjasa di itu bisa berasal rasul atau bukan berasal rasul tergantung dalam penelitian yang paling mentahil kemudian kita lebih dalam lagi bahwa patokan yang pertama yang sebut dengan kedokteran islam itu bahwa Allah tambergaskan lewat rasul dalam sebuah hadis yang berkaitan bahwa inallah anjala da'a wadawa wajalik kulidah in da'wa da'wa jadi Allah terhormat mengundurkan penyakitan obat dan diadakan setiap obatnya ini kata maka pemut yang haram pertama dihas kedokteran islam itu tidak boleh menggunakan cara dan yang ditelanjakan Allah yang pertama yang selanjutnya selanjutnya silahkan yang kedua itu dari yang pertama tadi dari segi pengobatannya yang kedua pelaku pengobatnya atau ya topiknya atau dokternya bahwa islam menegaskan jelas-jelasnya bahwa wassalam memberikan patokan bahwa seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan itu seorang yang sudah menguasai ilmunya dan sangat tegas dikatakan barang siapa yang maka dia kalau ada kesalahan tanggung jawabnya artinya boleh menemukan rukai yang melakukan pengobatan anfa basic semua atau yang baik silahkan oleh kata itu ketua yang disimpulkan satu tidak boleh dengan cara atau yang harus bertanggung jawab dengan syarat yang kira-kira bertanggung jawab dengan syarat yang kedua pelakuannya profesional amanah artinya profesional itu harus dia seorang yang betul-betul mendalami ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan itu dengan baik dan kedua dia harus amanah terap ilmunya banyak orang yang pintar tapi tidak amanah jadi ilmu yang dapat kuliahnya tidak terapkan ketika dia mengobati pasiennya karena itu dalam perkafi apa seorang kita dalam perkafi itu semuanya harus seorang yang telah menempuh pendidikan kedokteran karena harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang berkanya bersihkan bisik ilmu yang jadi satu menyangkut kapasitas dan kapabilitas dan juga menyangkut kredibilitas maka dalam perkafi semuanya harus dokter pengetahuan tambahan bahwa ada pola pikiran eksternian dan newtonian itu sangat berbeda ya kalau eksternian itu semua berholistik artinya telah menggabungkan data ketajas money money dan spiritual kemudian juga bahwa semuanya itu akan berpengaruh berproses bukan manus itu bukan robot bukan mesin tapi punya kekaitan satu organ dengan organ yang lain satu sel dengan sel yang lain dan bergerak ser dinamis dan harmonis bergerak dengan newtonia ya selanjutnya manis silap next kita sekarang lebih mengucut lagu dalam lagi tentang tentang apasin itu sendiri bagaimana sejarah munculnya terapi apasin ya terapi apasin itu ini berlanaskan pada sebuah hadis yang kalau ini sudah sangat terkenang tetapi salah biasanya orang salah dalam menginterpretasi hadis ini sehingga seakan-akan pengobatan itu hanya tiga ini kan bawa minum madu hijama atau bekam dan berkai dan aku melarang umatku dengan berkai dengan api ya nah bagaimana cara menginterpretasi hadis ini tentu saja kita harus bertanya kepada yang tadi Ibn Jalaz Qalay yang memberikan penjelasan penisyaraan hadis ini dan beliau di dalam hitamnya tadi Fatul Bahari itu mengatakan bahwa Rasulullah tidak bermaksud memberikan batasan bahwa pengobatan itu hanya tiga saja itu dan kadang-kadang penyembuhan atau pengobatan itu ada pada yang lainnya di luar madu berbekam dan berkai ya yang dimaksud dengan hadis itu berikan penegasan bahwa bahwa tiga perkara itu sebagai pokok-pokok pengobatan atau usul pengobatan artinya begini bahwa nanti kedepannya pengobatan itu ada perolah yang diminum ada tindakan ya menggunakan itu bisa tindakan kalau waktu itu diwakili dengan berbekam dan berkai itu maksudnya jadi tidak boleh atau tidak bisa mengklaim bahwa pengobatan pengobatan Islam atau cara nabi itu tiga saja tidak tapi kembali pada pokok yang resul tegaskan pada misi satu tidak pendukungan Islam itu tidak mengobatnya dengan cara yang haram yang kedua pelakunya harus profesional dan amanah itu futuristik Rasulullah betul sangat futuristik berikan batasannya silahkan lanjutkan nanti dalam perkembangannya kita langsung menukik kepada Al-Qaeda sendiri bahwa Al-Qaeda itu terbagi dua yang tadi sebut dalam hadis itu maka Rasulullah itu melarangnya memberikan pengobatan dengan kai dengan cara kainar dengan api karena karena secara di situ dalam secara itu itu tidak sesuai antara penyakit dengan bekasnya misalnya sakit sedikit tapi bayangkan dengan api yang dibakar memanas membarat cuma ditusukkan dicapkan pada kulit itu tidak sesuai dengan adapun bisa masih bisa gunakan lemparan daurat misalnya tidak pengobatan lain di setengah jengking di tengah hutan misalnya itu bisa menggunakan kain bakar itu itu kain yang kuno kemudian para cendikiawan para ulama pada para ilmuwan pasal itu berpikir bagaimana karena kalau dari segi khasiatnya sangat bermanfaat kayak yang kayak bakar itu tetapi dari segi dari segi dampak bukanya tidak seimbang walaupun itu digantikan kecacatan itu dirubah seperti kecacatan lagi tapi wangfaatnya diperoleh walaupun itu timbulah nama awasin alakai jadi kita mengatakan awasin awasin itu awusun saya baru menemukan kata awusun itu yang dicemakan disana kalau di penjelasannya ada instrumen sebetulnya kata instrumen itu kata pinjaman yang telah dikembangkan karena sebetulnya kalau saya baru tadi malam dibaca dalam lisan al-arobi nyata kalau awusun itu itu adalah pengganti pengganti yang kedua ada yang lebih dekat lagi katakan al-asuh itu itu artinya adalah asharun nar bekas dari api itu menghilangkan bekas arti menggantikan dengan alat yang lain karena instrumen itu kalau jadi awusun itu nah siapa yang pertama kali menemukan itu ada induruman kemudian dan kemudian buku itu ada buku yang textbooknya buku ajarnya yang dalam tembak Arab kemudian dikembangkan oleh dokter salim abad yang sampai kepada kita itu adalah tulisan yang berbahasa malayu dan kemudian sampai kepada kita melalui guru besar Al-Ustaz Ahmadin Elmas Dedek Dim Afi itu bukan guru besar kita sebetulnya bagi saya pribadi itu seperti Bapak sendiri karena siang malam saya tiba-tiba di rumah beliau tiap hari belajar dan diajarkan itu secara khas beliau tiga yang saya tahu saya yang dirimu ajak saya satu Tawadu yang kedua Istiqomah artinya di dalam berbagai urusan dia tidak pernah toleransi pada hal-hal yang berbohyirik kurapat dan itu selalu dikakafkan yang ketiga beliau tidak pernah meninggalkan selatrawati kemanapun berangkerin selanjutnya coba silahkan sekarang bagaimana terapi apas itu dibangun dengan basic sign itu kaitan dengan Islam bukan Islam bahwa kita sudah tahu semua kita tahu dan sudah membaca Al-Quran dan Al-Quran sudah terbentang jelas bahwa proses manusia itu bertahap dari mulai satu sel sel sperma satu berkembang berkembang sampai berbentuk organ dan mulai organ sampai ke jaringan organ dan semua sistem semua sistem dalam tubuh itu berasal dari satu sel karena itu dari sisi inilah trafi afasin atau asin berikan simpulan bahwa antara satu bagian tubuh dengan bagian lainnya satu organ ada kaitannya karena berasal satu sel inilah imu yang mendasari dari trafi afasin itu sendiri ya selanjutnya silahkan silahkan nah seperti inilah gambaran kita semua dulu bagi yang 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 baca Al-Quran lihatkan bahwa kita itu halata kita dulu semuanya tidak bisa disebut apa sih bentuknya yang jelas oleh bentuk ini bentuk-bentuknya tidak jelas sampai bentuk yang sangat sempurna yang ini akan saling bertautan satu sama lain ya nah silahkan nanti akan akan berwujud ya bahwa hubungan manusia ini digambarkan yang seperti saya sampaikan tadi seperti jaring laba-laba ya satu bagian atau lain itu saling berpengaruh tidak terpisah oleh karena itu kalau dalam Rasulullah satu bagian kita akan demam akan demam semuanya ya akan sakit sakit semuanya itu akhirnya satu sama lain sering berkaitan ini seperti mosaik yang terindah begini tidak bisa kita misalnya sakit diurus kalau sakit mata tapi satu sama lain akan sering berkaitan ya selanjutnya silahkan nah di dalam memulafasi nanti keterkaitan antara organ saturan lain sel yang lain jaringan saturan lain itu akan memunculkan titik-titik kalau kita nyebutnya titik-titik bahasa kita ini seperti ini ini dimunculkan seperti ini di bagian tubuh kita akan muncul jadi itu sebagai wakil proyeksi interpretasi daripada gangguan-gangguan yang ada yang itu bagaimana proses itu titik terjadi saya jelaskan dalam slide berikutnya silahkan ketika titik itu ditekan itu akan menjelaskan kondisi bukan serabioelektrik ketika titik yang tadi di gambar di dalam tubuh kita itu ditekan ada bioelektrik yang muncul kemudian dan bila itu akan berubah menjadi biokemika tenaga biokemika dan akan menghasilkan efek fisiologi kemudian akan merubah sel terakhir tubuh pengaturan enzim dan hebat juga enzim kemudian akan jadi perubahan dan molekuler kemudian jadi perubahan perubahan sel dan kemudian juga akan jadi migrasi dan jadi tersembarangan orang itu menekal itu dan titik-titik itu ada sudah ada lokasi yang pas ya kelas yang tepat tidak boleh seorang menusuk dengan sembarangan karena akan berdampak buruk nanti maka itu perlu belajar ya selanjutnya dan terakhir pasien itu dengan tadi basic science seperti itu bisa digunakan menjadi penjagaan penyakit pengobatan penyakit pengulihan rehabilitasi penyakit revitalisasi dan penelan kesehatan itu sangat sangat membantu bahkan sangat membangun BPJS sebetulnya karena kita tidak hanya mengobati atau memberikan pengobatan bagi mereka yang sakit tapi bagi mereka ingin memelihara tubuhnya sebelum jatuh sakit gitu mereka itu nanti kalau dipelihara tentu saja angka kesakitan itu akan menurun itu akan dibantu BPJS sebetulnya jadi akan ke depan itu ilmu yang akan maju itu ilmu yang preventive medicine mencegahan bukannya hanya kuratif tapi preventive medicine seperti yang telah digimulakan oleh menteri kesehatan berarti akan cedung ke preventive medicine karena kalau misalnya terlalu kuratif medicine itu terjadi burden atau beban keuangan terutama keuangan negara yang akan sangat menekan menguras anggaran dan anggaran rakyat barangkali karena banyak BPJS ya silahkan nah ini ini gambar-gambar yang jaman dulu orang sudah bisa menggambarkan mengalisa bagaimana keterketerkaitan sehat tubuh dan yang lainnya ini hanya gambar silahkan berikutnya gambar berikutnya silahkan nah ini orang dulu sudah sudah memberikan landasan-landasan untuk pengobatan ya selanjutnya silahkan nah ini orang yang sedang makan hamburger tapi burger yang full dengan pil-pil obat artinya kalau orang terlalu mengkonsumsi obat artinya dia tidak tidak mampu mempresen atau menjaga diri sehingga dia sembarangan makan akibatnya dia makanan itu obat itu menjadi makan rutinnya ya seharusnya kan makan itu kita makan supaya kita tidak sampai mengkonsumsi obat secara rutin itu lifestyle-nya dirubah ya gaya hidupnya dirubah seorang dan yang kedua bahwa kalau tergantung hanya obat-obatan saja ketika obat tidak ada kita akan memparah sangat dan jangan sampai antara penyakit dengan efek samping obat itu lebih besar efek sampingnya daripada manfaatnya silakan nah dengan itu bahwa pengobatan itu tidak boleh lebih parah daripada masalahnya artinya ketika kita misalnya sakitnya hanya sedikit ya diberikan bom yang sangat kuat padahal padahal itu hanya seekor semut diberikan bom penyakit semut kan cukup sentih juga terpat hilang artinya bahwa bagaimana kita menyedahan akan terakhir ini perusahaan pada pasien sehingga baik dari segi ekonomi meringankan pasien baik di segi manfaat itu akan lebih manfaat jadi ada cost and benefit dipertimbangkan dengan berat itulah kita di dalam praktek sehari-hari para pasien seperti itu berpikirnya sehingga jangan bingung lagi pertanyaan kemana berobatnya bagian penyakit tidak ada masalah berobat kemana saja yang penting tadi jangan pada cat dan cara yang haram dan berobat persoalan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan keimuannya itu terus bingung-bingung dan kita terhadap pasien itu sebagai jembatan antara kedokteran barat dan timur sebuah jembatan karena sebetulnya tidak bisa dipisah antara kedokteran yang konvensional dan tradisional itu dulu juga kedokteran itu satu saja berarti cuma juga dari alam yang membedakan itu urusan administratif saja yang penting kan sekarang mau konvensional mau konvensional alternatif atau komentar yang penting berikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pasien itu yang paling penting ya kalau urusan tapi yang 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 menjadi masalah sekarang dalam dunia pengobatan adalah pengobatan itu lebih cenderung sekarang simptomatis saja artinya hanya mengerti gejala jasa saja tapi tidak menyelesaikan akar pemasahannya ini yang jadi masalah jadi bukan masalah 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 yang bergantung dengan istilah-istilah itu itu baik sekarang konvensional pun harus memberikan solusi atau memuntaskan akar masalah penyakitnya sehingga orang tidak berulang-ulang berobat gitu baik komplementar pun sama tidak boleh hanya sintomatis itu harus betul-betul memuntaskan permasalahannya dan kedua-duanya bersinergis bersama dalam suatu nuansa harmonisnya yang sangat indah untuk penelamatan pasien silahkan ini caranya salah satu cara pengobatan terawasi seperti ini terus selanjutnya ini contohnya saja terus secara contohnya ya jadi kita tidak intervensi tapi cukup menekan saja di titik-titik yang tidak saya sebutkan tadi silahkan sekarang salah satu contoh misalnya bagaimana kontribusi terapi afasin ketika kita menghadapi wabah pandemi covid-19 ini ya terapi di kita segala satu yang munculkan pengobatan atau terapi afasin itu kalau kalau dilihat seperti sederhana saja menekan titik-titik seperti yang sepelan enteng tetapi sebetulnya apa yang kita kerjakan di dalam sehari-hari itu itu berbasis pada patofisiologi patogenesis ya sehingga terapi yang diberikan itu mengembalikan dari patogenesis menjadi fisiogenesis jadi hal yang yang normal sebetulnya normal karena seperti yang ditampilkan dalam itu webinar tadi bahwa defensi imun sistem atau kekurangan sistem imunitas itu sangat berkaitan dengan stres berkaitan dengan sistem hormonal sistem syarat dan kelemah organ yang lainnya lewatkan itu tidak bisa diletaskan dan insya Allah nanti pada sesi yang kedua dokter bagaimana terapi apa nolpesiatri ini kan akan berkaitan dengan stres dengan syarab itu basic ilmunya nanti ketika kita pelajari itu diaplikasikan dibentuk titik-titik tubuh jadi tidak tidak asal tusuk sepertinya ya seperti enteng tapi basic dari apa adalah sama dengan kedokteran biasa karena itu kita harus mewajibkan semua pasional dalam dokter karena kalau dokter tidak akan mengerti patrofisiologi ketua dokter itu sendiri ya selanjutnya ya kemudian selanjutnya nah ini dalam khusus dalam sistem bahwa seperti ini seperti contohnya ini dicontohkan bahwa yang membangun sistem imunitas tumor saya itu ini ada tulang bun merong misalnya kan ada timus ada nanti ada lusnipatikur reposite ada sistem yang selurel ada ektas selurel di luar sel itu nah diwakili nanti bagian-bagian tubuhnya dalam terapi apasin ya itu bagian-bagian tubuh yang berfungsi atau berkontribusi dengan sistem imun itu distimulasi dia langsung ini yang kalau bikinnya bagaimana jadi terapi apasin bisa membantu di dalam mengupgrade atau meningkatkan imunitas tumor sel lewat stimulasi fungsi-fungsi organ atau fungsi jaringan atau fungsi sel yang terlibat dalam sistem imunitas itu silahkan terusnya nah ya kemudian seperti yang saya sampaikan tadi polampisip yang eksternian itu instin itu bahwa kita tidak boleh melihat manusia dari sisi hanya fisiknya saja manusia itu menyuruh jiwa dan akal bahkan itu dalam konflik 19 ini kita berkebagi dua peningkatan iman dan imun iman kan dengan sabah dan tawakal sabah itu artinya halus dan tetap taat baik dalam keadaan kena musibah atau tidak pun harus tetap ya kena-kena taat tawakal artinya kita mempercayakan pada Allah setelah kita berikhtiar karena tidak ada tawakal tanpa ikhtiar kita pakai masker pakai serung tangan berangkat terapi itu adalah ikhtiar dalam perangkat tawakal pada Allah jadi tidak bisa bisa antara tawakal dan ikhtiar karena ikhtiar itu bagian daripada tawakal karena apapun yang terjadi tetap kita akan diminta pentang jogan ketika kita berusaha menghadapi musibah ini kemudian sampai imun kita harus membuat sistem lifestyle kalau mau cuci tangan harus perhatikan makanan yang tidak merusak sistem imun ya kemudian cukup istirahat perhatikan tidur kita artinya itu kan sudah semuanya diajarkan Rasulullah salam bagaimana mengatur pola makan pola tidur kemudian beliau juga berlah raga dan kemudian juga disambing itu kalau wudhu sudah pasti jelas tetapi jangan sampai bahwa berpengertian orang beriman itu tidak akan kena wabah ya pada sahabat pun ketika orang-orang para sahabat ada yang kena kebandingan dunia apakah para sahabat tidak tapi urusnya bukan itu Islam itu selalu melihat pada prosesnya bukan pada hasil akhirnya kemudian untuk menaikkan sistem imun dengan terapi apasin tadi kontribusinya ya duitnya silahkan nah itulah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ya ada manfaatnya berikan sedikit gemaran atau pencerahan dan mudah-mudahan kita berikan kekuatan Allah keimanan dan imunitas yang baik terima kasih terima kasih Dr. Hari yang telah menyampaikan materi dengan cukup detail bagaimana riwayat dari terapi al-fasin ini dan kita juga dapat pencerahan juga tentang bagaimana pengobatan dalam segi dalam Islam jadi intinya adalah sebagai profesional jadi intinya adalah sebagai dokter kita harus profesional jadi yang melakukan terapi atau pengobatan itu adalah seorang yang dalam arti tabib yang mengerti tentang ilmu jadi tidak sembarang orang yang melakukan pengobatan dan pengobatan itu intinya adalah suatu terapi yang untuk dalam Al-Quran dikatakan oleh Dr. Hari tadi di dalam materi itu bahwa semua penyakit itu ada obatnya jadi intinya adalah dua antara pengobatan dengan pelaku jadi pelaku itu harus profesional jadi tidak sembarang seorang pelaku untuk mengobati itu tidak sembarang orang jadi harus mengerti atau harus mempunyai knowledge ya dan juga Dr. Hari menjelaskan tentang perbedaan apa sin jadi perbedaan Al-Qai yang kita ketahui jadi tadi tentang bagaimana Al-Qai yang dari api yang dilarang oleh Allah dan kemudian dibedakan dengan Awasin Al-Qai jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang Awasin Al-Qai yang tentu saja sudah melalui kajian-kajian ilmu dan insya Allah dihalalkan dan dalam materi yang Dr. Hari menyampaikan bahwa dalam pengobatan itu kita juga harus istikoma harus jujur harus amanah jadi tentu saja yang kita pelajari adalah yang halal baiklah untuk pembicara kedua adalah Dr. Gian jadi beliau akan menyampaikan tentang terapi api ini sebagai penujang untuk kasus neurosikiatri nah Dr. Gian mungkin akan menjelaskan sedikit satu penelitian yang berhubungan dengan anak di HD yang mengalami gangguan atensi dan konsentrasi tapi menjelaskan juga sedikit tentang bagaimana aspek Afasin dalam ilmu neurologi atau ilmu Sarafi silakan Dr. Gian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih untuk Dr. Sufi Yusadewi Dr. Hari Yaya teman-teman sejauh dan hadirin sekalian pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai terapi Afasin sebagai terapi penunjang pada kasus neuroplikiatri terapi Afasin atau wawasin al-kai adalah ilmu al-kai modern yang disempurnakan oleh Ahmad Ibn Rumman atau Aferu kemudian dikembangkan oleh Mahat Atif Al-Islami terapi ini menggunakan alat-alat yang disebut aus yang diserbuat dari logam terapi Afasin bukan terapi alternatif namun merupakan terapi penunjang atau komplementer sebagai pelengkap terapi konvensional yang berkembang saat ini terapi ini berbasiskan ilmu kedokteran terutama neuroanatomi medik fisiologi dan juga cebang-cebang kedokteran lainnya dengan terapi ini diharapkan pemulihan fungsi tubuh pasien dapat lebih cepat efektif dan efisien mekanisme kerja terapi Afasin yaitu dengan penghantaran bioelektrik terhadap pasien melalui batang aus yang dilakukan secara pengkayaan atau penekanan oleh Afasinolong hantaran bioelektrik tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan kondisi sehingga lebih fisiologis serta mengoptimalkan fungsi organ-organ tubuh beberapa cabang ilmu kedokteran yang dapat digunakan dapat menggunakan terapi Afasin ini antara lain neuroppsikiatri misalnya dalam terapi anak ADHD atau attention deficit and hyperactivity disorder autisme dan sebagainya pada bidang neurologi yang kita dapati adalah pasien stroke stroke di mana selain penatelaksanaan konvensional berupa menem obat-obatan dan penatelaksanaan faktor risiko Afasin dapat bekerja dengan meregenerasi sel-seara memperbaiki aliran darah serta merilekskan bagian tubuh yang terkena stroke selain itu pasien yang sering datang ke klinik juga misalnya LBT atau low breast pain dapat kita tangani rasanya rinya juga merelaksasi otot-ototnya juga misalnya pada pasien vertigo Afasin ini insyaallah dapat memperbaiki fungsi alat memperbaiki dan mengarahkan sistem alat keseimbangan menuju kondisi yang lebih fisiologis juga memperbaiki aliran darah juga pada biasa neurologis lainnya sedangkan pada penyakit dalam yang seperti kita ketahui penyakit dalam itu sering-sing menjadi penyebab simulnya penyakit penyakit neurologi misalnya hipertensi diabetes melitus kelainan endocrine dan metabolik lain autoimun dan lain sebagainya pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pembahasan pada kelainan neuropsy psychiatri yang disebut attention deficit and hyperactivity disorder atau ADHD jadi ADHD ini adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan gejelain atensi atau sulit memusatkan perhatian inklusifitas atau sikap yang meledak dan emosional dan hiperaktifitas ADHD ini merupakan kelainan neuropsykiatri yang sering terjadi pada anak-anak yang dapat menyebabkan tergambungnya kegiatan sehari-hari maupun terhambatnya pengetean prestasi pada anak dan menggambi juga hubungan sosial dengan kesama penyebab ADHD ini antara lain genetika kainan struktural dan fungsional otak dan neurotransmitter terutama neurotransmitter norepinephrine dopamine dan serotonin selain itu juga faktor lingkungan dapat menyebabkan ADHD ini misalnya paparan terhadap polusi terhadap tembakau dan timbal selain itu juga penyebabnya bisa berupa kainan prematur dan masalah gizi misalnya kekurangan asam aminoesential tertentu terapi dari ADHD ini terbagi menjadi farmakologi untuk terapi farmakologi terjadi dari yang stimulan misalnya metilfenidat dan vitamin sedangkan non-stimulan misalnya apamoksetin yang guanfasin sedangkan terapi non-farmakologi yaitu misalnya intervensi perilaku berupa kognitif biaya viral terapi dan neurofeedback selain itu juga psikoedukasi dan modifikasi gaya hidup misalnya olahraga dan diet kami harapkan terapi afasin pada anak ADHD ini dapat menjadi salah satu pengobatan dalam membantu penata laksanaan dalam hal ini kami sudah melakukan penelitian pada tahun 2018 mengenai pengaruh terapi afasin terhadap perbaikan fungsi kognitif eksekutif dan atensi pada anak ADHD jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mempersentasikan perbaikan fungsi kognitif eksekutif dan atensi tiga orang anak ADHD yang kita tangani dengan terapi afasin desain penelitian ini adalah k-series dengan metode tiga anak ADHD diperiksa di Kalenda Center dan Islamic Green School Bekasi pada bulan Agustus sampai Oktober 2018 Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan analisa children's color triotet untuk menilai fungsi kognitif nya brief second untuk menilai fungsi eksekutif serta TOFA dan QEG brain mapping untuk menilai fungsi atensi pada sebelum dan terapi sesudah afasin dilakukan ini adalah tools kami untuk menilai fungsi kognitif anak jadi ini adalah children's color triotet ada dua bagian yaitu part A dan yang part B lebih kompleks daripada part A pada part A ini dan juga pada part B anak-anak akan diminta untuk menghubungkan dengan garis deretan angka-angka dengan warna tertentu yang dinilai adalah kesepatan dan ketepatan pelakenaannya kemudian ini adalah untuk menilai fungsi eksekutif tools kita namanya brief second berisi polisioner yang harus diisi oleh orang tua mengenai kesaharian anak ADHD yang berhubungan dengan fungsi eksekutif jadi semakin tinggi nilai briefnya ini berarti derajat ADHD nya semakin berat kemudian ini adalah untuk memeriksa fungsi atensi anak akan diminta untuk menekan tombol ini sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan oleh komputer yang dinilai adalah kecepatan dan kecepatan reaksi sedangkan ini adalah QEUG brain mapping ini adalah gambaran yang dihasilkannya pada anak normal pada saat berkonsentrasi di otaknya akan tinggul gelombang beta di beberapa bagian tapi pada anak ADHD yang banyak muncul justru gelombang lampad atau gelombang beta jadi pada penelitian ini yang kita nilai adalah rasio beta berbanding beta atau beta power sebelum dan sesudah terapi avasin dilakukan ini adalah untuk menilai atensi juga sesi terapinya dilakukan sebanyak 12 kali yaitu seminggu 2 kali selama 6 minggu ini adalah alat-alat yang kami gunakan yang disebut aus terbuat dari baja atau stainless steel dan ada 4 macam yang ini aus alpha yang paling besar terus ini aus lamid azah dan sanas titik-titik yang kita tekan atau kita kai adalah seperti di gambar berikut ini jadi penekanan ini dilakukan dengan teknik yaitu berjeda bersaat selama 2-5 menit titik-titik tersebut adalah di atap kepala dahi samping kepala belakang kepala kudu di punggung pinggang di perut dan di telapak tangan juga telapak kaki pada penelitian ini pada penelitian pengkayaannya dilakukan pada titik-titik yang telah disebutkan di atas yang merupakan proyeksi dari organ-organ yang berperan dalam optimalkan kinerja neurotransmitter pada anak ADHD yang berpengaruh dalam terbentuknya proses kognitif eksekutif dan atensi setelah dilakukan serangkaian sesi terapi pada anak ADHD tersebut terlihat adanya perbaikan dari sensi kognitif diperlihatkan dengan adanya presentasi peningkatan kecepatan dan ketepatan pada pengerjaan shoulder scholar prentes kemudian juga penurunan kor pada brief yang mencerminkan perbaikan fungsi eksekutif dan untuk perbaikan fungsi atensi diperlihatkan dengan peningkatan kecepatan dan ketepatan pada pengerjaan topa juga pada turunnya rasio teta beta pada pemeriksaan QEI brain mapping jadi hasil penelitian ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa terapi afasin dengan teknik pengkayaan dengan berbeda bersaat berkekuatan ambang selama 2-5 detik yang tadi kami sebutkan di atas dengan menggunakan aus alfas aus 12 lamit terhadap 3 anak selama 12 sesi memperlihatkan adanya perbedaan fungsi kognitif eksekutif dan atensi pada anak ADHD kesimpulannya terapi afasin dapat menjadi pilihan sebagai terapi penunjang pada kasus neuropsikiasi dan bagaimana pula pada penyakit neurologi atau penyakit lainnya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya dalam pendidikan afasin maupun menempuh penelitian ini dari kiri ke kanan dokter Fikiwi Harmawahan dokter Gita Putri terima kasih dok slide-nya kemudian juga dokter Andika Pansir dan juga untuk teman yang insyaallah nanti akan menyusul dokter Intan Kusuma Wardani setelah ini juga saya tampilkan sedikit case report kami demikian dok terima kasih saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Alhamdulillah jadi kita sudah mendengar tadi paparan dari dokter Dian yang telah memaparkan bagaimana fungsi bagaimana kerja avasin sebagai terapi penunjang komplementer dalam kasus neurosikiatri dan kita sudah setidaknya kita paham bagaimana ini bekerja dan kita melihat pre-test dan post-testnya jadi ini bisa dilakukan di klinik-klinik mudah-mudahan terutamanya juga bisa ada lagi penelitian-penelitian yang berdasarkan berbasis nah terima kasih dokter Dian ya jadi berikutnya kita sambung dengan tanya-jawab silakan kalau ada yang mau bertanya silakan kalau bisa untuk langsung aja bertanya ya ke narasumber ya ibu mutmainah mungkin silakan bertanya ibu mutmainah ini menanyakan untuk mempelajari terapi afastin ini apakah bisa dari latihan dari latihan belakang ilmu di luar oh latar belakang ilmu di luar kedokteran ya silakan dijawab betul hari mungkin yang lebih tepat ya saya coba menjawab ya udah jelas kedengeran tidak ya kedengeran kedengeran jadi seperti yang tadi saya uraikan bahwa basic dari terapi afastin itu adalah ilmu kedokteran dan dan itu jelas kalau seorang yang tidak berbasis kedokteran akan memiliki kesulitan akan mempelajarinya jangankan yang yang sudah yang belum belajar dengan kedokteran yang sudah tidak kedokteran juga kadang-kadang kebingungan artinya untuk mempelajarinya apalagi yang tidak kalau itu kita mengisyatkan yang kedua ini merupakan satu apa namanya wakaf dan peseratan dari Ustaz Mar Sedek dulu yang harus mengsyatkan juga ke dokter dan dia sangat keras dalam dalam menentukan itu dan juga di dalam Ahmad Burman sendiri dalam mukadinya bukunya mengatakan bahwa yang belajar buku ini orang melalui fase kalau sekarang fase yang preklinik artinya sudah bangku kuliah iya itu harus sudah punya ilmu patologi belum begitu itu harus dokter kan artinya tidak bisa yang yang 2 ilm tidak bisa yang mukuluk tangan 2 pasir ini kemarin kursi terima kasih dokter hari jadi seperti tadi dokter hari pada awal sudah mengatakan bahwa pelaku itu harus profesional tidaknya dia paham dengan ilmu yang dilakukannya jadi dia harus paham dulu karena berangkat dari ilmu fase ini dari ilmu neuroanatomi jadi sebagai seorang pelaku sebagai seorang profesional harus mengerti tentunya dengan anatomi dan anatomi itu kan harus belajar ilmu kedokteran begitu Ibu Mutmainah ya terima kasih dokter silahkan berikutnya ini dari Ibu Mutmainah dari mana tadi saya dari Bandung oh dari Bandung profesinya kebetulan konsultan oh konsultan psikologi oh psikologi ya terima kasih Ibu Mutmainah ya sama-sama dok kita saja pasiennya ke Bandung dokter avasin itu gudangnya di Bandung dokternya ya ya ini adalah pertanyaan ini dokter hari dokter hari atau siapa nih pernah tadi pertanyaannya apakah apakah mekanisme apakah mekanisme kerja avasin ini mirip dengan akupuntur silahkan dijawab dokter hari ini ya kalau dengan akupuntur itu berbeda satu berbeda dari segi kalau akupuntur itu kan basicnya in dan yang halinya in dan yang setahu saya in dan yang dan pengambilan ini pun menggunakan garis meridian kalau kita tidak kita sesuai dengan patok fisiologi ya dan anatomis ini berbeda jadi mekanisme berbeda ada pun nanti satu dua titik sama ya mungkin kan jutaan titik itu yang harus diindahkan kalau satu dua yang sama mungkin saya sama tapi kalau mekanismenya berbeda berbeda ada mekanisme yang makinisme cara menutupkan pengambilan titik-titik berbeda dengan tengah dari alatnya sudah beda aku untuk menggunakan jarum dan tidak ada besar dan kecil kalau avasin ada tergantung daripada diambil tersara pemuldah dan seterusnya itu harus sesuai aku untuk menggunakan jarum dan menusuk ke pasien jadi berbeda ya ya mungkin sudah jelas ya ini dari Bu Aan ya Dr. Aan ya ya jadi kalau tadi dijelaskan Dr. Hari bahwa ilmu aku kuntun berbeda karena dasarnya ya Dr. Hari itu yang berbeda jadi kalau kita tetap berdasarkan anatomi sedangkan kalau aku kuntur itu berdasarkan yin and yang gitu ya filosofisnya filosofisnya beda jadi gitu ya kemudian berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi Dr. Aan terima kasih ya Assalamualaikum berikutnya dari Ibu Pak Usman ya Pak Usman dok selamat silam saya ingin bertanya seperti yang saya lihat untuk titik afasin ini seperti ilmu aku kuntur sama ya nah kalau digabung antara afasin dengan aku kuntur ini gimana apakah lebih baik sakit HNP misalnya kalau pengalaman saya sendiri lebih bagus ini selesaikan sampai berpecure lalu afasin-afasin jangan digabung pada satu saat yang bersamaan adanya waktu yang sama kalian akan akan pengaruhi badan pasin sendiri kalau tidak merusak mengganggu lah gitu karena selama selama saya praktek lebih hampir 25 tahun itu pasin-pastin yang di combine itu dan waktu semangat itu bukan tambah baik bukan tambah buruk kondisinya jadi lebih baik di satu-satu bereskan saja apakah apasin dulu bereskan atau aku itu bereskan jangan digabung selesaikan satu itu barangkali dari situ ya oke terima kasih jadi apalagi ini ada manipulasi ya ada manipulasi ya kan kalau aku kuntur itu ada invasif ya sebenarnya ya dokter hari ya ya apasin apasin juga ada penakanan pada ya kalau dilihat tadi apa riwayatnya itu kan ada proses bio-kimikal gitu kan nah ini yang ya misalnya kalau digabung jadi khawatirnya malah membahayakan oke berikutnya dari Ibu Tina ya Ibu Tina jenis makanan apa saja yang dapat merusak sistem imun merusak apa merusak makanan merusak sistem imun oh ya makanan misalnya sistem imun itu makan makan yang biasanya dia memberikan free radical atau radical bebas misalnya yang paling sering ibu-ibu sering itu adalah makan yang digoreng-goreng kalau brown food brown food itu makan yang ada penelitian tentang brown food itu ternyata merusak sistem imun itu makan yang digoreng ya makan juga sampai kewarna coklat yang kemudian yang gluten gluten artinya mengandung terigu biasanya orang yang sering makan kue-kue itu juga bisa merusak sistem imun kemudian makan yang terlalu banyak mengandung gula sugar itu juga bisa merusak sistem imun itu ada makan-makanan yang mengandung banyak pengawet jadi lebih baik makan yang fresh saja yang fresh food jangan-jangan dia awetkan menganggung imun kemudian banyak makan ya lebih baik kita banyak saum makan jangan berlebih yang merusak imun juga makan terlalu banyak terlalu banyak makan karena buat penelitian ternyata sekarang yang di Amerika Itali orang-orang yang gemuk itu kena COVID lebih mudah dan lebih parah itu ada penelitian ada dokter gagal beliau orang-orang yang overweight atau bahkan obes itu ketika dia kena COVID-19 itu lebih parah kondisinya karena kita pertahankan besar moti indeksnya harus bagus itu berarti ya terima kasih dokter Ibu Tina ada disini ya ya ada terima kasih dokter ya sama-sama ya berikutnya dari Siva ya Siva ini menanyakan izin bertanya bagaimana terapi avasi pada pasien dengan kondak disorder apakah lokasi titiknya sama dengan pasien ADHD nah mungkin dokter Gian yang menjawab ya terima kasih dokter Siva jadi pada anak dengan kondak disorder itu kan ada fisiologi yang salah juga pada metabolisme serotoninnya sedangkan jarak kerjanya nerotomiter serotonin itu juga hampir sama sebenarnya bersama dengan norepinecin dan lupamin jadi dia keluar dari batang otak dulu di nuker nasek terus kemudian dia keluar ke arah depan kegeng dia basalis terus lubus frontal terus muter lagi terus terjadi di sistem lintis di lomus parietal juga juga di cerebel lumi kayak gitu jadi sepertinya sih sama aja gitu sedikit-sedikit pengkayanya dengan yang adhd ini ya sebetulnya hampir sama ya jadi anak adhd itu biasanya 40% itu akan mengalami kondak disorder sebetulnya kalau tidak ditangani secara serius jadi anak adhd dan kondak ini kan satu payung jadi sama-sama problem jadi gangguan perilaku dan ini tidak lepas dari ketika keimbangan jad kimiawi otak atau neurotransmitter tadi dratoninnya berkurang pandeminnya berkurang dan itu menimbulkan impulsifitas jadi titik pengkayanya seperti yang tadi dokter Gian sudah jelaskan bahwa daerah-daerah yang misalnya daerah prefrontal korteks daerah limbik kemudian ditambah dengan titik-titik tun ya yang di bawah itu tadi ya mungkin itu ya jadi hampir sama sebetulnya titik pengkayanya mungkin saya menambahkan sedikit ya nah ini berikutnya ada lagi pertanyaan dokter tadi dokter Siva sudah jelas ya dokter Siva iya pak Siva dokter apa bukan nih dokter ya koasisten dok ya sudah jelas ya untuk kemudian kenapa oh masih koasisten waduh udah belajar tentang kontak bisa udah nih koasisten nanti jadi akuasinolo deh berikutnya ini alam syah kalau dengan bekam bisakah disatukan nah berapa lama jedanya ini mungkin yang cocok menjawab dokter hari ya iya boleh ketahui bahwa bekam itu satu memang ada dalam hadis tadi misalnya dianggapkan dalam hadis bohari tadi hadisnya sahih buat komentar dari tiga cuma tetap yang melakukan bekam itu harus ilmu yang punya kedokteran juga contoh begini bagaimana kalau pas itu punya satu hemofil itu udah gangguan dan pembukuan darah ketika dibekam mereka tidak berhenti siapa yang menjawab dia juga harus mengerti bahwa kenapa titiknya di situ misalnya di punta kepala dibotakin cukur itu kan harus juga ada kemudian yang selalu memang ada cuma sangat terbatas itu ya titiknya tidak terbatas dan penyakitnya pun sangat terbatas setelah itu kalau kalau dikabung dengan apasin seperti aku itu juga jangan digabung sama diselesaikan sudah tubuh kamu-kamu bereskan dan di yang aku apa 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 dibereskan dan boleh ketahui bahwa kamu itu cocok untuk mereka yang diudara panas ya dan ketika ada seorang yang bertanya berresulullah resulullah bagaimana ilmu yang baik itu untuk saya yang cocok berresulullah bahwa untuk kamu yang terbaik adalah menggunakan menggunakan jamaah kenapa karena rasulullah tahu orang itu datang dari negara yang panas sedangkan jamping yang melakukan itu kan bekam itu hijama itu bahkan termasuk golongan dawa bihidrotidam membatakan dengan cara mengeluarkan darah dan di dalam pada saat itu ada dua macam ada alfasdu dan ada hijama kalau alfas cocok untuk darah dingin sedangkan hijama untuk darah panas orang itu ketika orang bertanya berresulullah dia datang dari darah panas yang cocok buat kamu terbaik adalah hijama sedangkan untuk darah dingin itu bicocok adalah alfas person nah pada saat itu kondisinya jadi kalau tadi kembali pada pertanyaan apakah boleh menggabung lebih baik satu diberiskan dulu jadi jangan sampai nanti kalau ada sesuatu jangan menyalahkan itu kalau yang mana terima kasih ya terima kasih Dr. Harry jadi intinya adalah tidak boleh menggabungkan ya menggabungkan karena ini adalah satu proses intervensi yang langsung ke membingungkan nanti kalau terjadi bersama-sama jadi jadi memikirkan Bapak dan Ibu masih ada waktu Dr. Neni ini ada pertanyaan terima kasih silahkan ada pertanyaan mungkin ada lagi pertanyaan silahkan mungkin ada sedikit masukan dokter Ari tentang imunitas tadi kan kalau dokter Ari sudah menjelaskan tentang imunitas kira-kira dalam masa pandemi ini kira-kira bagaimana yang kita lakukan apakah memang harus diafasikan kita atau bagaimana jadi yang tadi saya sampaikan masa pandemi itu yang melakukan satu menjaga iman dan imun jadi tetap dalam korelas yang pertama adalah lifestyle-nya harus dirubah jaga-jaga kemudian terapi apasin kalau bagus paling bagus itu secara berkhalam 10 hari sekali atau seminggu sekali 2 kali ditrafi itu menggunakan imunitas itu lebih bagus terasa hasilnya bagus seperti itu yang dikonsumsi seperti yang pernah saya sampaikan gunakanlah vitamin C dosis yang 50 gram dengan vitamin D3 yang 50 gram itu cukup karena abadu saudara ini terapi apasin terapi apasin terapi apasin kalau tidak seminggu sekali ya 20 sekali terapi 10 hari sekali ya 10 hari sekali kalau misalnya ingin mendapatkan terapi apasin untuk menunjang untuk meningkatkan imunitas ya terhadir di samping pola jadi style-nya itu ya dan kemudian tadi kita antara lain juga tidak stress ya ini ada pertanyaan lagi ini apakah benar ketika umu sudah lewat 40 tahun tidak boleh terapi dengan keluarkan darah yaitu dengan bekam dan fasdu jadi ceritanya kalau misalnya sudah berumur 40 tahun apakah tidak boleh terapi dengan bekam atau fasdu tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya sedikit ya hari kalau kaitan dengan tadi kan kaitan dengan daerah panas kalau dengan umur memang kalau yang untuk yang bagi mereka batang yang melakukan darah hijau itu baik dengan hijau maupun dengan fasdu fasdu tidak boleh kemudian yang umur yang tua ya 1 tahun masih boleh mungkin lebih daripada mungkin yang sudah 70 tahun lalu baik ya dilakukan dan dota halo yang di dota hari agak putus-putus sekarang jelas nggak nah mulai jelas sekarang jelas iya jelas sekarang iya jadi kalau pasu itu pasir-pasir yang gangguannya terbatas tidak semua penyakit ya terutama kalau ada penyakuan di matah dicocok di hijau dan dipasun tidak semua penyakit ya itu yang yang diindakan apalagi kalau mereka yang sudah sakit parah atau sudah umur yang lanjut bahkan anak-anak jangan melakukan itu oke terima kasih ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke kita melihat lokasi afasin berapa lama pelatih afasin lalu seberapa besar derajat tekanan alat-alat afasin ke kulit kepala hingga nyeri atau seperti tekanan saja sehingga anak tidak merasa kapok di terapi ya hari pokoknya tidak tekanan itu disesuaikan kalau anak-anak itu anak itu tenakannya ambang tidak-tidak tidak seperti itu orang dewasa tergantung penyakit tergantung kebutuhannya bisa bisa keras sekali tekan bisa ada teknik-tekniknya yang kita pelajar banyak teknik nah ini ada pertanyaan berapa lama pelatihan afasin berapa lama pelatihan afasin kita sebutnya kursus apa itu 4 semester lebih 2 tahun ya ya jadi 2 tahun ini Dr. Aan jadi Dr. Aan kalau mau ngambil kursus lagi silahkan belajar afasin selama 2 tahun ya baiklah terima kasih sebelum kita tutup mungkin kita lihat dulu host colong tampilkan lokasi-lokasi afasin lokasi afasin jadi afasin di seluruh Indonesia kita bisa melihat tampilannya beberapa lokasi yang paling banyak memang di daerah Bandung karena kalau ingin mendapat belajar terapi afasin memang pusatnya di Bandung dan Dr. Marsadek memang asalnya Bandung dan begitu juga Dr. Hari di Dr. Hari adalah pakarnya jadi di Bekasi di Talenta Center Bandung Klinik Aferum Bandung Utara Cikutra terus kemudian Apotik Akkipa Klinik Raisa Klinik Afasin Medica Jalan Holis kemudian di Jakarta juga ada Klinik Rumah Vaksinasi di Depok ada praktik Afasin Dr. Neni dan kemudian praktik bersama terapi Afasin di Jalan Juanda Baktijaya di Klaten ada Apotik Rizki Farma di Bogor Afasin Medical Center ini merupakan kumpulan Afasin juga kemudian Sukabumi praktiknya di Dr. Jah Mau Lidianti berikutnya berikutnya nah di Jogja ada Apotik Asa Medica Jalan Nalogatan Condong Catur di Kerawang ada praktik Dr. Yuniar kemudian di Demak itu Dr. Sugeng Raharja di Perumahan Bubi Pucang Gading kemudian Apotik Sumber dan di Kendal Dr. Bayu dan di Semarang Dr. Bayu nah kita berharap bisa ini daerah-daerah Jawa Kerawang Bekasi Jabutabek ya jadi belum ada di daerah-daerah di luar Jawa ini ya mungkin kita berharap berpannya Afasin ini bisa merabah ke daerah-daerah di luar Jawa silahkan kalau untuk dapat informasi datang ke tempat-tempat praktek kemudian juga untuk misalnya mengetahui bagaimana pendidikan Afasin yang selama 4 semester silahkan bertanya kepada klinik Aferum di Bandung ya klinik Aferum di Bandung silahkan bertanya dan itu merupakan susatnya terapi Afasin dan pendidikan Afasinolog baiklah saya rasa mungkin sekian ya terima kasih dokter hari yang menyumbangkan ilmu yang sangat bermanfaat kemudian juga terdian mudah-mudahan webinar kali ini bisa mendatangkan manfaat bagi Bapak yang hadir dan kedepannya kita bisa menampilkan lagi seri Afasin lainnya dan mungkin teknik-teknik terapi untuk pengobatan terapi lainnya tidak tidak hanya untuk imunitas gangguan neuropikiatri ya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan pembicara selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan kalau bisa live juga terima kasih